Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada anda semuanya yang sudah mampir di channel ini Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pasukan khusus Yang memiliki peran penting dalam penculikan dan pembunuhan 7 jenderal di Lubuang Boya Pasukan apa ini? Ya pasukan Cakra Birawa Penggota dari pasukan ini diambil dari orang-orang terbaik Di kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia Tugas dari pasukan ini adalah mengamankan pribadi presiden Sebagaimana kita tahu? Tahun 50-an sampai dengan tahun 60-an Ancaman-ancaman pembunuhan terhadap presiden Soekarno cukup marak Sehingga perlu dibentuk sebuah pasukan khusus Yang melindungi presiden dari ancaman-ancaman pembunuhan tersebut Persaingan antara PKI dan Angkatan Darat Terut serta membawa pasukan elit ini ke pusaran politik Di tengah-tengah kondisi presiden Soekarno yang sedang dalam keadaan sakit parah Tersiar kabar akan ada budita jenderal yang dilakukan pada tanggal 30 September tahun 1965 Tentu saja kondisi ini membuat pasukan elit ini khawatir Dan pasukan yang sudah di infiltrasi oleh piroh khusus PKI ini akhirnya melakukan tindakan terlebih dahulu Yaitu menculik tujuh jenderal dan membunuhnya di lubang buaya Tindakan tersebut adalah antisipasi jika para jenderal itu melakukan gerakan terlebih dahulu Namun demikian tindakan yang dilakukan pasukan elit ini adalah tindakan yang sangat berbahaya Dan fatal akibatnya karena memang tindakan ini adalah tindakan klaim sepihak Yang ternyata tidak terbukti bahwasannya jenderal akan melakukan kudeta terhadap presiden Soekarno Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa laruf PKI sangat besar sekali terhadap semua lini pemerintahan Pada tahun 60-an PKI menguasai kabinet Kemudian pada tahun 60-an juga PKI berhasil masuk menginfiltrasi tentara Sampai dengan pasukan khusus yang tugasnya adalah menyelamatkan pribadi presiden Pasukan ini kemudian diperalot oleh PKI untuk memukul para jenderal yang dianggap akan melakukan kudeta Sebagaimana analisa PKI Namun sejatinya ini adalah kepanikan dari Partai Komunis Indonesia Atau tepatnya sekelompok elit Partai Komunis Indonesia melihat kondisi presiden dalam keadaan sakit Karena memang Partai Komunis Indonesia sangat bernaung kepada pimpinan besar revolusi Indonesia yaitu Soekarno Selama ini memang PKI berlindung di balik kekuasaan insinyur Soekarno sebagai pimpinan besar revolusi Indonesia Soekarno memberikan ruang yang besar kepada partai ini untuk melakukan tindakan-tindakan Dan dalam kondisi sakit tentunya PKI berspekulasi Siapa lagi yang akan melindungi mereka jika pimpinan besar revolusi mengangkat Sehingga sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi yaitu angkatan darat menghabisi mereka Mereka akan terlebih dahulu bergerak untuk menghabisi beberapa jendera yang dianggap kontra dengan PKI Yang dianggap jendera-jendera ini akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno Demikianlah mengenai kiprah pasukan khusus penyelamat pribadi Presiden Chakra Birawa Yang ternyata berhasil diinfiltrasi oleh PKI Yang ikut dalam arus politik perebutan kekuasaan antara angkatan darat dan PKI Pasukan ini berhasil dimanfaatkan oleh PKI Untuk kebunuh tujuh jendera yang dianggap melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya PKI pada waktu itu berhasil memasuki semua lini kehidupan Termasuk organ yang sangat vital yaitu tentara Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada Terima kasih Terima kasih